My fucking money, where is it? I don't know where your money is. Now I get why I'm... This is a gay thing. Oh! I see all of you. I hide the f*****g next. You're like, I have in my f*****g house. And you hide some... I'm a fan of my mom. I'm a fan of Leonardo DiCaprio. Yeah, I can't. Yeah, selain itu film ini juga diambil dari sebuah kisah nyata. Sehingga akan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah hidup tokoh utama di film ini. Dan guys, langsung saja ke filmnya. Kisah akan berfokus pada seorang pria yang menikah pada usia 22 tahun dengan keadaan ekonomi yang cukup rendah namun memiliki ambisi yang sangat tinggi. Sehingga dia mencoba peruntungan dengan pergi ke Wall Street yaitu sebuah nama jalan yang menjadi pusat berusaha perdagangan saham di Amerika guys. Dia bernama Jordan Belfort. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang yang bernama Mark Hanna. Dia adalah salah satu senior di kalangan para pialang saham. Nah guys, para pialang saham itu kalau yang nggak tahu itu adalah semacam broker gitu ya atau calo lah. Dan dia yang akan membimbing dan mengajari Jordan semua hal tentang bagaimana mendapatkan uang hanya dengan ngawangkong atau dengan cari kertas. Ada informasi sedikit tentang profesi pialang saham guys yang sedang digeluti oleh Jordan tersebut. Bagi sebagian teman-teman yang mungkin sudah tahu atau pernah terjurumus di Binomo. Eh maksudnya terjun dalam dunia Bitcoin atau cryptocurrency mungkin sudah tidak asing lagi dengan profesi pialang saham guys. Menurut Wikipedia pialang saham atau broker adalah seorang yang melakukan transaksi atau di instrumen finansial di pasar saham. Seperti agen dari kliennya yang tidak dapat dan tidak ingin berdagang untuk dirinya sendiri. Itu ya semacam calo gitu loh ya guys lah. Secara sederhananya semacam perantara lah bukan calo ya. Oke kita lanjut saja guys. Di mana hari pertama bekerja Jordan pun begitu terpukau melihat keadaan yang sedang pebaliut alias paciwe yang ada di kantor tersebut. Dan hal ini justru membuat Jordan tanpa begitu bersemangat. Saat jam istirahat Mark memberitahu satu hal tentang bagaimana dia bisa menjadi mood atau mempertahankan kinerjanya. Yaitu dengan menghirup kokain melakukan ritual aneh semacam nyanyian penyemangat bukan ritual bawang hujan ya guys ya. Aduh ini kacau memang ini. Tak hanya diberitahu tentang strategi dan bekerja Mark, Hana juga memperkenalkan Jordan kepada dunia yang belum pernah dicicipinya selama ini yaitu gemerlapnya dunia malam yang dipenuhi dengan wanita dan minuman beralkon. Di sini kita dipiratkan siapa yang menjadi istri sahnya Jordan. Dia bernama Teresa. Seorang wanita setia yang selalu menemannya di saat suka dan duka. Teresa menyarankan agar mereka menggadaikan beberapa barang berharga yang ada di rumahnya untuk menutupi kebutuhan mereka sementara waktu. Tetapi Jordan menolak dan melarang harta tersebut karena dia optimis bisa segera sukses dalam pekerjaan barunya ini. Bermodalkan pengalaman dan pakaian rapi yang dikenakan Jordan pun diterima di sebuah perusahaan saham kecil-kecilan dan yang karyawannya pun nampak tidak meyakinkan guys. Dengan pengetuan dan teknik ngawadulnya yang sudah terlatih Jordan pun langsung mendapatkan 2.000 dolar pertamanya atau sekitar 28 juta di hari pertama di pekerja. Itu sudah cukup membuat semua orang di sana terkeguh-keguh. Alhasil baru beberapa bulan bekerja si Jordan pun sudah bisa membeli sebuah mobil mewah keluaran terbaru. Hal ini menarik perhatian banyak orang tidak terkecuali pria berkacamata ini. Dia bernama Donnie gak pake salmanan ya guys ya. Dia hanya Donnie aja. Dia adalah seorang pelayan di sebuah toko peralatan bayi yang dan ternyata dia tinggal satu apartemen dengan Jordan. Dimana saat dia melihat Jordan begitu mudah mendapatkan mobil tersebut membuat Donnie heran dan menanyakan bagaimana caranya dia mendapatkan mobil mewah itu dalam waktu singkat. Dan tahukah kamu kalau Donnie langsung keluar dari pekerjaannya dan langsung meminta Jordan untuk mengajarinya dan membuat Donnie akhirnya bekerja sama dengan si Jordan. Sebagai tanda terima kasih Donnie pun memberikan sebuah hadiah berupa doping yang bisa membuat mereka berdua bersemangat. Dan itulah asal-usul Jordan ketigihan dengan barang haram tersebut. Singkat cerita Jordan pun keluar dari perusahaan tersebut dan memutuskan untuk membuat perusahaan sendiri dengan menyewa sebuah garasi kecil. Lantas dia merekrut beberapa karyawan yang kebanyakan adalah para pengedar dan sales panci yang rata-rata tidak lulus sekolah guys. Untuk mendapatkan klien yang hanya bermodalkan dengan sambungan telepon kalau nggak salah punya data atau daftar nomor-nomor yang mereka hubungi dan diajak berinvestasi. Eh berinvestasi tentu butuh kata-kata atau rajuan yang meyakinkan dan berpendidikan agar mereka atau para calon klien itu yakin dan menginvestasikan uang mereka. Secara logika kalau bahasa mereka terkesan ragu dan tidak meyakinkan siapa yang mau investasi apalagi mereka ini cuma kumpulan berandalan yang sama sekali tidak pernah memakan bangku sekolah. Lantas apa yang dilakukan Jordan dan agar mereka terlihat dan terdengar seperti Orsarjana dengan kemampuan bicara dan jiwa motivatornya si Jordan ini ternyata sangat latin mengajari teman-temannya tersebut guys. Suatu hal yang menarik saham yang ditawarkan Jordan kepada klien kepada kenyataannya bukanlah saham besar yang menguntungkan melahirkan saham kecil atau saham-saham gorengan guys. Yang prospek sebenarnya kurang begitu baik. Ya semacam penipuan lah tapi dibungkus dengan bahasa dan tutur kata yang menarik Jordan dan kawan-kawan pun membuat saham tersebut nampak sangat meyakinkan dan menguntungkan sehingga banyak sekali klien yang tertarik dan tergoda untuk berinvestasi. Perusahaan yang diberi nama Statuan Opon ini berpun berkembang secara pesat sehingga secara singkat Jordan bisa menyewa sebuah kantor sungguhan dan memiliki ratusan karyawan yang siap tempur dan membeli apartemen wawah untuk dia dan istrinya tinggal. Dengan uang berlebihan yang harusnya disisikan untuk bersedekat tapi dia tidak lakukan Jordan pun mengadakan sebuah pesta mewah di pinggir pantai dimana disitu ada seorang wanita cantik. Jordan pun mulai tergoda imannya dan diam-diam meminta nomor telepon Naomi dan menemuinya di restoran. Dilantutkan dengan mengantarkan ke rumah yang ada yang anda semua pasti sudah tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang akhirnya mereka berdua ke pergok taresa dan langsung sajar Jordan di talak tiga ya gas ya. Lantas dia tinggal di apartemen wawah tersebut. Bersama Naomi dan tidak berselang lama Jordan pun langsung melamarnya dan berjanji akan setia selalu untuk Naomi sampai akhir hayat mereka berdua. Tapi sebelum itu Jordan memutuskan untuk mengadakan pesta bujang di Las Vegas dan menghabiskan 2 juta dolar yang untuk menghibur ratusan karyawan yang ikut dalam berita tersebut. Ya guys kalau tahu 2 juta dolar itu waduh banyak sekali tuh. Singkat cerita Naomi dan Jordan pun resmi menjadi suami istri dimana saat pesta sedang berlangsung Naomi pun memperkenalkan bibinya yang bernama Emma. Sebagai hadiah pernikahan Jordan pun memberikan Naomi sebuah kapal pesiar super duper mewah yang diberi nama Naomi. Singkat cerita 18 bulan kemudian kesuksesan Jordan pun tidak luput dari perhatian orang lain. Salah satunya adalah agen FBI yang bernama Denham. Dia pun mencurigai adanya sesuatu yang mengganjal dengan perusahaan Jordan. Yang perlu anda pahami bahwa memang dari awal Jordan menawari saham yang tidak jelas kepada semua kliennya. Jordan pun pergi ke Swiss untuk bertemu dengan seorang pengelola bank bernama James yang menemunya untuk menyimpan semua uangnya itu di bank Swiss. Karena kedatangan Denham kemarin menyadakan Jordan bahwa dia menyimpan semua uangnya di bank Amerika tentu saja itu tidak akan aman guys. Ketika Jordan dinyatakan bersalah untuk mengurangi kecurigaan Jordan pun memanfaatkan BBM agar dia yang membantu untuk membuatkan rekening di bank Swiss atas nama beliau. Dan setelah semua berkas kini tinggal satu masalah lagi yaitu bagaimana cara membuang uang-uangnya tersebut supaya sampai ke Swiss. Jordan pun menemui Brit sahabatnya dimana istri Brit ini merupakan orang Swiss yang tentu saja tidak akan mendapatkan pemeriksaan di bandara. Awalnya mereka berniat menempelkan uang itu di tubuh istrinya Brit. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata itu adalah ide yang buruk setelah sedikit perdebatan akhirnya istri Brit setuju untuk mengajak sanak saudaranya untuk membawa uang tersebut dalam koper besar dengan cara itu terbukti berhasil. Suatu hari Donnie ingin menyimpan semua uangnya di bank Swiss. Dia pun ketemuan dengan Brit untuk menitipkan uang tersebut kepada istrinya. Tetapi hal ini menjadi musibah. Ketika Donnie datang dengan kondisi yang sudah sangat teler berat, saat itulah polisi datang dan akhirnya membuat Brit harus dimasukkan kepada penjara. Boloho si Donnie ini cari masalah. Karena takut ketika Jordan mengetahui tentang masalah ini, Donnie pun merayu Jordan dengan memberikan obat penenang limited edition yang mana hal ini disadari betul oleh Donnie. Jordan yang sangat kecanduan dengan namanya obat penenang, mereka pun menelan satu pil tersebut tetapi tidak bereaksi sama sekali. Akhirnya karena merasa dosisnya kurang, mereka menambah lagi pil tersebut sampai akhirnya mereka berdua benar-benar terer. Ada telepon dari pengacara Jordan yang mengatakan harus berbicara dengan Jordan melalui telepon umum. Sesamanya telepon umum, si pengacara itu pun mengatakan bahwa telepon rumah Jordan sudah disadap oleh agen FBI. Sehingga Jordan diharapkan bisa lebih waspada. Dan pengacara tersebut memberitahu kepada Jordan jangan sampai membicarakan hal mengenai perusahaannya. Dan satu hal lagi kabar buruknya adalah si pengacara baru ini mendapatkan kabar jika Bride telah ditangkap polisi saat sedang memegang koper berisi uang di tengah jalan. Saat itu loh Jordan baru sadar bahwa Donnie lah si Biang Kerok yang telah membuat Bride di penjara. Saat itu pula obat yang mereka konsumsi mulai bereaksi yang membuat Jordan langsung teler dibuatnya dan sangat amat parah. Cukup beruntung Jordan sampai di rumah dengan selamat tanpa lecet. Namun rasa kesal kepada Donnie membuat Jordan ingin menghajarnya. Tetapi karena mereka berdua sudah teler parah akhirnya perkelian pun berlangsung konyol dan melehoi. Singkat cerita ketika Jordan dan Donnie sedang bertamasnya keluarga di Italia. Naomi pun mendapatkan kabar bahwa BBMA baru saja ditemukan meninggal karena serangan jantung. Hal ini jelas membuat Jordan terkejut karena semua uang yang dimiliki di bank Swiss tertulis atas nama BBMA. Beruntung jeans memberitahu bahwa BBMA sudah membuat surat wasiat pengalih kepemilikan saat ini. Kepemilikan saat dia meninggal dunia. Tetapi masalahnya sekarang Jordan harus segera pergi ke Swiss untuk menandatangi surat tersebut. Karena jika tidak maka Jordan akan kehilangan semua uang tersebut. Jordan pun nekat memerintahkan kapten untuk pergi ke Swiss saat itu juga. Dimana kapal mereka diterjang badai besar yang sedang melanda wilayah tersebut. Sehingga kapal tersebut hancur. Tapi beruntung mereka semua selamat berkat tim besar yang ada di sana. Singkat cerita Jordan pun kembali ke aktivitasnya yang sekarang sedang syuting iklan komersil. Semacam pelayanan seminar motivasi. Saat itulah Denham dan pasukannya muncul untuk menangkap dirinya. Yang dijerat dengan dogaan kasus pencucian uang. Namun karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Jordan pun boleh pulang ke rumah. Tapi harus memakai alat pelacak pada kakinya. Naomi sendiri baru saja mendapatkan kabar dari pengacaranya. Bahwa jika Jordan dinyatakan bersalah. Maka dia akan dipenjara selama 20 tahun. Lantas Naomi pun meminta cerai kepada Jordan. Dan akan membawa sang anak bersamanya. Hal ini sangat membuat Jordan emosi dan terpukul guys. Dan menampar Naomi untuk pertama kalinya. Lalu menyobek sopa untuk mengisap kokain disemunyikan di sana. Kemudian Jordan pergi ke kamar dan membawa anaknya. Dan berniat membawa pergi dalam kondisi tenor tersebut. Singkat cerita Jordan pun menyebut semua nama. Kecuali Donnie sahabat baiknya yang sudah dianggap saudara sendiri. Sebagai imbalan atas kerjasama Jordan pun. Dia hanya diponis 3 tahun penjara. Dengan semua uang dan aset tentu saja akan disita. Sebagai ganti rugi untuk para korban. Waktu pun terasa berlalu semakin cepat guys. Ketika Jordan berada di penjara. Dan memang di sana dia menikmati hidupnya. Tanpa ada beban pikiran yang selama ini dirasakan. Bahwa Jordan mengaku sudah lupa bahwa dia pernah kaya. Yang akhirnya menjadi pelajaran untuk kita semua. Bahwa kekayaan bukanlah sumber kebahagiaan. Tapi bukan juga berarti tidak butuh. Kekayaan juga penting. Siapa atau yang tidak mau kaya guys ya. Cuma kembali lagi kepada kita. Bagaimana memanfaatkan kekayaan tersebut. Setelah keluar dari penjara. Jordan pun menjadi seorang sales trainer. Karena dengan kemampuan public speaking dan pengalaman berjualan. Tentu Jordan bisa memanfaatkan keahlian tersebut. Untuk sesuatu yang lebih positif. Cerita dalam film ini adalah kisah nyata dari seorang Jordan Wilford. Yang plot ceritanya sendiri dibuat berdasarkan perjalanan hidupnya. Dan Jordan Wilford yang asli sendiri muncul. Menjadi cameo di scene terakhir film ini. Menjadi seorang host yang mempersilahkan dirinya sendiri untuk berpresentasi. Dan film The World of World Street pun berakhir. Kesimpulannya dari sini ya. Apa ya. Jangan jadi apeliator. Jangan jadi yang sama. Cari uang yang halal-halal aja guys. Jadi walaupun sedikit. Yang penting halal. Itu saja guys. Yang bisa kita sajikan. Jangan lupa like, subscribe. Dan juga komen di channelnya Project Film. Saya James. Dan kru mengucapkan selamat. Menunaikan ibadah puasa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.